Kalau bikin Indonesia kayak Gaza Tidak, kita tidak mau Kita tidak mau jadi bulan-bulanan Kita hormat sama anda Saya katakan ke mereka Politik luar negeri kita adalah Non-block Semuanya di dalam keadaan yang sehat Dan semoga di dalam rahmat Allah Ok, guys Kali ini saya mau membawa teman-teman semua Untuk melihat video tentang Pak Prabowo Subianto Nah, dalam video ini saya rasa sangat tertarik Kerana saya melihat disinilah kewibawaan Dan juga ketegasan Pak Prabowo Ketika berhadapan dengan Uni Eropa Saya kira sebelum ini Pak Jokowi sejak Yang berani untuk menentang Uni Eropa Ternyata Pak Prabowo juga Mempunyai sifat-sifat kepimpinan Yang cukup tegas dan juga berani Kalau sebelum ini Indonesia kan selalu digugat Lepas itu dikecam Mendapat ancaman dari Uni Eropa Kerana Indonesia menghentikan Untuk ekspor nikelnya ke Uni Eropa Jadi di situ Indonesia mendapat gugatan di WTO Tetapi Pak Jokowi begitu Tegas dengan penderiannya Dia tidak tunduk pada Uni Eropa Nah, ternyata Pak Prabowo Subianto ini Juga mempunyai jiwa yang sama seperti Pak Jokowi Jadi beliau ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan Jadi baru-baru ini dalam pemilu Beliau juga yang saya tengok Mendapat ramai sokongan Daripada pemilu 2024 baru-baru ini Yang telah berlaku di Indonesia Nah, jadi seperti apakah ketegasan Pak Prabowo ketika berhadapan Dengan Uni Eropa Lihat di sini video yang kita saksikan kali ini Di sini kita dapat melihat Bagaimana ketegasan dan juga Begitu beraninya Pak Prabowo dengan Uni Eropa Jadi langsung kita saksikan klip video ini Jom Prabowo tegas dan tidak takut dengan Eropa Eropa boykot kita Saya jawabnya apa? Saya jawabnya Alhamdulillah Terima kasih Terima kasih kau tidak mau beli kelapa sawit kita Kita akan gunakan kelapa sawit kita Untuk rakyat Indonesia sendiri Tengok ni Negara gue besar Rakyat gue besar Gak perlu kita jual ke ente sana Lo mau beli kek Lo gak beli kek Emang gue fikirin Nampak tu guys Kalian sudah melihat Bagaimana ketegasan Pak Prabowo Ketika berpidato seumpama itu Dia tidak takut dengan Uni Eropa Ketika Hari itu saya ada dengar lah juga Tentang sawit di Indonesia Di boykot ya Jadi harga sawit ketika itu Sangat jatuh Rendah dia punya harga Jadi apabila melihat Bagaimana Pak Prabowo Dengan begitu yakinnya Mengatakan bahawa Apabila Uni Eropa Ataupun Eropa tidak Memerlukan lagi sawit Indonesia Beliau tidak risau Kerana di Indonesia kan Dia punya jumlah penduduk sejak pun Cukup ramai Jadi dengan produk Yang ada di Indonesia itu Rakyat Indonesia sendiri beli pun Sudah memadai Indonesia Nomor empat Dia punya Jumlah penduduk Paling ramai Di dunia Jadi Pasaran-pasaran Uni Eropa sebenarnya Kenapa mereka Meminta Supaya Indonesia Untuk meneruskan Export nikel Ke Uni Eropa Kerana Uni Eropa akan Memproduksikan Bahan mentah itu Ataupun sumber daya alam Yang mereka ambil dari Indonesia Dalam bentuk bahan mentah Setelah itu Mereka proses Dan jual balik Jadi pasaran mereka Antaranya Indonesia Sebab jumlah penduduk itu Cukup ramai Tetapi Apabila melihat Perkara ini Berlanjutan begitu Pak Jokowi Sedar akan Kelakuan Uni Eropa Maka itu Pak Jokowi Dia Membuat program Hilirisasi Terhadap Negaranya Jadi Bila Hilirisasi itu Dilakukan pada Negaranya Barang itu Akan menjadi Berlipat kali ganda Seperti nikel Apabila Indonesia Tidak sudah Mengeksport nikel Ke luar negara Indonesia Memproduksikan Menjadi Barang yang Separuh siap Ataupun Barang yang Sudah siap Bila dijual Harganya Berlipat kali ganda Dia punya nilai Jadi yang inilah Yang Uni Eropa Sangat takut Apabila Indonesia Sudah menghentikan Eksport nikel Terhadap Eropa itu Mereka Ada yang sampai Tutup pabrik Kerana Tidak ada bahan mentah Lepas itu Pekerja-pekerja pun Tidak ada yang Dibuat So banyak Pekerja-pekerja Di Uni Eropa Hilang pekerjaan Gara-gara Tidak ada Bahan yang dikerjakan Itu satu Pemikiran Yang Jauh ya Apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi Sebelum ini Dan Inilah yang Bakal akan Disambung oleh Pak Prabowo ya Apa yang Pak Jokowi Lakukan Saluran itu Dia akan Polor sejak Dan akan Teruskan Jadi Ini antara Yang saya lihat Sangat tertarik Dan juga Kagum Terhadap Keberanian Pak Prabowo Yang bakal Akan memimpin Republik Indonesia Tidak lama lagi Prabowo Sebianto Memandang Amerika Dan Tiongkok Pada saat ini Saya Hormat Bersahabat Kagum Sama Tiongkok Saya tidak ragu-ragu Saya katakan itu Tapi Saya hormat juga Sama Amerika Ya kan Saya suka Amerika Kita semua suka Amerika Benar gak Sejujurnya Sejujurnya Boleh mereka perang Kita jangan perang Benar gak Kita jangan goblok Sebagai bangsa Benar gak Ya kan Ya kan Ketika mereka Mereka ingin kami Untuk ke sini Ya Saya hormat Anda Tapi Saya tidak dapat Saya hormat Anda Saya hormat Anda Karena saya teman Dengan dia juga Jadi Kita hormat Kita hormat Europe Kita hormat Semua orang Itu Kelebihan Indonesia Tradisi kita Non-block Itu kita terima kasih Sama Bung Karno Bung Hatta Syahrir Pendiri Pendiri kita Terima kasih They were very wise Itu Antara juga Pediatur beliau Melihat bagaimana Pandangannya terhadap Amerika dan juga Tiongkok Sebab Negara-negara Yang besar ini juga Seperti Amerika Tiongkok Mereka juga Memerlukan Ingin pengaruh mereka Menguasai Indonesia Kerana Indonesia ini Mempunyai Potensi yang cukup Besar ya Sebelum ini Indonesia Antara negara Yang Tidak Di Highlight Di Uni Eropah Mereka hanya Membuat Di kalangan mereka Sejak Seperti Yang Brice itu Saya lihat Itu adalah Antara negara-negara Yang Mempunyai Kuasa besar Sebelum ini Saya Lihat Indonesia Mau Dibawa Masuk Di dalam Brice Ternyata Yang Saya Baca Pernyataan Lain Bahwa Rusia Dan juga Tiongkok Ada juga Beberapa Konflik Di antara Mereka Tetapi Tidaklah Disebarluaskan Tetapi Itulah Apabila Indonesia Mempunyai Kuasa Mempunyai Pengaruh Kuat juga Mereka juga Terut Inginkan Indonesia Apabila Melihat Keadaan Dua negara Seperti Amerika Dan Tiongkok Mereka Sebenarnya Inginkan Indonesia Memehap Pada Antara Satu Daripada Mereka Tetapi Bijaknya Indonesia Dia bersahabat Tetapi Dia tidak Memehap Mana-mana Tempat Jadi Non-block Itu Akan Mendapatkan Keuntungan Pada Indonesia Itu Sendiri Dan Inilah Menunjukkan Bahwa Ketidak Bergantungan Indonesia Pada Negara-negara Lain Menunjukkan Bahwa Indonesia Bisa Mendiri Jadi Itulah Program-program Yang dilakukan Jokowi sebelum ini Untuk Memidahkan Ibu Kota Iken Itu Di Nusantara Di Kalimantan Itu Menunjukkan Lambang Kemegahan Indonesia Dan Kemampuan Indonesia Walaubagaimanapun Dari Segi Kelebihan Indonesia Bersahabat Baik Dengan Negara-negara Lain Apa Yang Indonesia Perolehi Dari Segi Boleh Transport Teknologi Seperti Kereta Cepat Itu Merupakan Transfer Teknologi Dari Tiongkok Ke Indonesia Jadi Itu Satu Kaeda Dan Teknik Pemimpin Pak Jokowi Jadi Apabila Prabowo Subianto Dan Gibran Bakal Memimpin Indonesia Saya kira Indonesia Selepas ini Lagi Tegas Dan Lagi Disegani Itu Yang saya Lihat Pada Pak Prabowo Subianto Politik Luar Negeri Kita Adalah Non Blok Bukan Pro Siapa Kita Pro Indonesia Apa Apa Kau Mau Bikin Indonesia Kayak Gaza Tidak Kita Tidak Mau Kita Tidak Mau Jadi Bulan Bulanan Kita Hormat Sama Anda Saya Katakan Melihat Mari Politik Hal Negeri Kita Adalah Non Blok Kita Hormati Semua Bangsa Dan Negara Kita Tidak Ikut Pro Amerikakah Pro China Pro Rusia Tidak Kita Pro Indonesia Kita Hormat Sama Anda Hormat Sama Amerika Hormat Sama China Hormat Sama Semua Tapi Kita Harus Kuat Itu perjuangan yang harus kita lakukan nah, kelihatan sangat bagaimana kewibawaan dan juga ketegasan Pak Prabowo, keberanian dengan berhadapan dengan Eropa ya unit Eropa begitu, jadi sebenarnya, apa yang saya lihat kelebihan yang dimiliki oleh Pak Prabowo Sebianto ini, dengan kewibawaan dan juga keberaniannya ini akan memberi kesan yang sangat besar ya, terhadap Indonesia dari segi hubungan antara negara-negara super power ini, mereka akan pasti akan menjaga Indonesia daripada memihak pada mana-mana negara yang besar ini seperti China Amerika, Rusia gitu kan, tetapi konsep yang dipegang oleh Indonesia ini, mereka tidak pro kepada siapa-siapa, tetapi pro pada Indonesia inilah yang saya lihat apa kebijakan ya yang mereka ambil untuk menjaga kedolatan Republik Indonesia itu nah, jadi dengan keberanian seumpama inilah yang ada pada setiap pemimpin nah, jadi apabila melihat Pak Prabowo ini mempunyai sifat-sifat seumpama itu maka bagi saya beliau ini layak memimpin Republik Indonesia ya, kerana tengok ketegasan keberanian ya, jadi bila kita mengaitkan dengan apa yang telah berlaku baru-baru ini pemilu 2024 ada tiga calon yang terbaik ya yang Indonesia tampilkan yang mana ketiga-tiga calon presiden ini mereka semuanya mempunyai kelebihan tersendiri tetapi pada tahun 2024 ini banyak pada sokongan itu pada Pak Prabowo Subianto walaupun yang dua itu tidak banyak tetapi mereka juga adalah rakyat Indonesia yang ingin Indonesia itu maju kehadapan cuma mereka punya misi dan visi yang berbeza tapi intinya adalah ingin membawa Indonesia itu ke arah negara yang lebih maju so apa yang saya dapat simpulkan pada Pak Prabowo Subianto ini saya sangat kagum dengan kewibawannya dengan keberanian ketegasannya berhadapan dengan Uni Eropa sungguh pun mendapat gugatan tetapi Pak Prabowo ini juga salah seorang yang bersifat seperti Pak Jokowi beraninya itu nyalinya itu seperti Pak Jokowi guys jadi itulah dengan adanya Pak Prabowo ataupun pemimpin seperti Pak Prabowo Subianto ini saya yakin dan percaya bahawa Indonesia akan lebih maju dan mantap lagi selepas ini nah jadi apapun semoga demokrasi Republik Indonesia tetap baik dan juga memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia saya dari Malaysia memerhatikan situasi yang berlaku di Indonesia saya tengok saya lihat banyak pelajaran yang saya boleh ambil daripada negara Indonesia karena Indonesia sudah membuktikan bahawa negara Indonesia disegani dihormati serta antara negara yang termasuk dalam negara-negara yang mempunyai kekuatan ekonomik yang mempunyai pengaruh yang luas juga di dunia ini so bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini nanti kalian komen di bawah sampai jumpa lagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh